Pemirsa pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta melakukan antisipasi terkait adanya laporan belasan orang yang dirawat dan satu diantaranya meninggal dunia karena diduga terpapar wabah antraks. Kejadian ini bermula dari temuan hewan sapi yang mati. Dinas terkait melakukan antisipasi dengan memberikan antibiotik dan memberikan disinfektan ke daerah rawan. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta melakukan antisipasi terkait laporan 12 orang dirawat dan satu diantaranya meninggal dunia karena diduga terpapar wabah antraks. Kejadian ini bermula ketika ada temuan hewan sapi yang mati tanpa sebab yang pasti. Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul melakukan antisipasi dengan memberikan antibiotik kepada 540 orang dari dua dusun. Dua dusun ini adalah Ngerja Kuetan dan Kulon, Desa Gobang, Kecamatan Ponjong. Pemerintah setempat juga memberikan disinfektan ke daerah yang rawan. Pemantauan berlanjut hingga 102 hari ke depan untuk mengetahui perkembangan selanjutnya. Dinas Kesehatan Gunung Kidul sudah mengambil 41 sampel darah untuk diuji di laboratorium di Kota Bogor. Meski masih dalam taraf suspek, tim gabungan dari lintas sektor mementuk tim Buang Health untuk melakukan penanganan lanjutan. Kami beri lebih kurang 540 orang. Itu namanya terapi profilaksis atau terapi pencegahan namanya kalau di dalam medis. Kami juga sudah melakukan beberapa kali koordinasi dan memanggil ahli untuk update ilmu tentang antras. Sudah kita lakukan. Satu, pemberian disinfektan dengan formalin. Ini terutama di tempat-tempat kejadian sapi mati. Ternak mati, karena bisa sapi, bisa kambing. Sudah kita lakukan. Sebagai antisipasi, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, seperti mencuci tangan dan kaki setelah berinteraksi dengan hewan. Dan apabila menemukan hewan ternak mati, diharapkan segera melapor kepada petugas. Edo Nur Gantara, Gunung Kidul, Yogyakarta